Selamat sore, ketemu lagi dengan Mami Novi Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman satu produk yang sangat oh my god Sangat bagus gitu untuk sampai saat sekarang ini yang paling bagus gitu Jadi itu syuting gel Saya sudah pernah coba beberapa merek syuting gel Tapi kayaknya masih kurang gitu kalau untuk kebutuhan kulit saya gitu Dan sewaktu saya coba yang ini dia sangat perfect atau gimana ya Pokoknya dia itu sangat bagus gitu di kulit saya Jadi produk ini dia lagi ngetrend di Filipina saat sekarang Banyak review yang saya nonton di Youtube Dan juga memang waktu saya beli yang produk ini memang dia cepat terjual gitu Karena memang sebenarnya waktu saya nonton yang review-review itu Itu kata mereka itu selalu ada yang komplain Ah saya nggak bisa dapat gitu Jadi kalau mau beli yang produk ini di Watsons Philippines Dan pada waktu saya beli itu dia raknya itu dia ada rak tersendiri Dan disitu pada waktu itu saya masuk sekitar jam 2 atau jam 3 sore saya ke Watsons Itu tinggal setengah rak gitu yang habis Jadi saya termasuk mujur karena kata si penjual itu Yang produk itu baru direfill, baru diisi, baru di stack lagi pagi hari gitu Jadi saya termasuk mujur Tapi yang sayangnya saya cuma beli satu Jadi saya menyesal juga kenapa saya beli satu Tapi karena waktu itu kan saya nggak tahu apakah ini dia bisa cocok atau nggak di kulit saya Jadi supaya nggak lama-lama ini dia Jadi ini yang Jeju Aloe Jeju Aloe Ice Soothing Gel Lotion Jadi dia ini Seperti ini isinya Seperti ini dia jadi seperti lotion gitu Seperti body lotion gitu yang bentuknya Jadi dia bukan kayak yang lain-lain itu yang natural republic itu Dia kan kayak clear gitu yang produknya itu Tapi kalau ini dia putih kayak lotion gitu Dan ini dia belum setengah Saya pakai ini sudah 2 bulan Dan dia belum setengah yang habis gitu Saya pakai pagi dan malam hari Dan ini dia made in Korea Makanya saya bikin video ini Karena saya pikir mungkin kalau made in Korea itu biasanya kan Kalau dia ngetrend di satu negara Dia pasti akan ngetrend juga Atau dia pasti akan keluar di negara tetangga gitu Karena kita kan negara bertetangga-tetangga gitu Jadi ini made in Korea Dan isinya ini 300 ml Dan dia sangat murah Harganya itu saya beli di Filipina 199 pesos Dan kalau harga di Indonesia sekitar 50 ribuan gitu Jadi dia murah dengan isi yang 300 ml Dan ini saya pakai ini Seperti saya bilang tadi itu setiap pagi dan malam Dan saya pakai juga ini sebagai moisturizer Kalau saya mau pakai foundation itu saya pakai juga ini Dan gak gimana ya Karena ada kan yang moisturizer atau shooting gel itu Kalau kita pakai Apalagi saya kan kulit berminyak gitu Kalau saya pakai itu nanti lama-kelamaan atau setelah beberapa jam Foundation itu dia kayak bergerak gitu Bergeser gitu Karena dia Di dasarnya itu yang Yang moisturizer atau yang shooting gel itu Dia terlalu Moisturisernya terlalu tinggi gitu Apalagi kan Seperti saya bilang saya kulit berminyak Tapi kalau ini dia bagus Malah ini yang saya perhatikan itu Selama 2 bulan ini Dia mengontrol Produksi minyak saya itu Dia membantu mengontrol Produksi minyak saya Minyak di wajah saya itu Selain atau Karena saya tetap saya pakai primer gitu Yang untuk Apa mengontrol Minyak yang keluar dari Wajah saya gitu Dan ini dia ada Cooling efek Jadi memang benar Dia ada cooling efek Karena pertama kali saya pakai itu Dia Ada rasa dingin gitu di kulit Tapi Saya masukkan dia ke Kulkas supaya dia lebih dingin Lebih enak itu kalau dipakai Jadi kalau di Indonesia ada Mudah-mudahan ada ya di Watson's Indonesia Silahkan Anda coba Saya berani bikin video ini Karena saya sudah pakai ini Selama 2 bulan Dan itu sangat bagus gitu Di kulit saya Nanti saya Sekarang saya nggak bisa bikin demo Gimana saya Pakai yang ini Karena saya sudah Full makeup Bukan makeup Tapi sudah berdandan sedikit Karena saya bikin juga Satu ekstrim Percobaan Untuk kulit wajah saya Makanya saya nggak bisa demo saat sekarang Tapi nanti saya akan insert yang Demo Gimana saya pakai yang ini Jadi ini Kadang saya pakai dia itu Kadang saya Kalau saya Bukannya kadang Tapi kalau ada waktu Biasanya saya Seminggu dua kali itu Saya pakai Masker Jadi kalau saya pakai Masker itu Saya biarkan dulu Yang serum dari masker itu Sudah meresap di kulit saya Dan setelah itu Saya pakai juga yang ini Dan kulit saya itu Jadi lebih bagus gitu Jadi Gimana ya Kayak kenyal-kenyal gitu Kayak pantat bayi itu Yang kenyal-kenyal Kalau mau dipegang itu Jadi dia hasil Di kulit saya itu Kayak begitu Dan Apa lagi By the way Ini juga dia Sebenarnya Ingredientsnya ini Dia ada alkohol Cuman Pertama sih Saya takut gitu Pakai Karena saya Mulai mengurangi Produk-produk yang saya pakai Yang ada alkohol Karena saya kan kulit berminyak Dan jadi waktu itu Saya pikir-pikir Apakah saya mau pakai Apa enggak gitu Saya takut gitu Tapi Karena biasanya Karena nonton-nonton di Youtube Kan yang review-review Itu kata mereka bagus Makanya saya pikir Why not Coconut saya coba Dan mungkin yang alkohol ini juga Ada benefit tersendiri Itu buat Kulit Kulit gitu Kalau kita pakai Dan Akhirnya saya decide Untuk pakai Dan memang Benar-benar Dia bagus Dia sangat Apa ya Bagus di kulit saya Apalagi kulit saya kan Saya sudah berumur 44 tahun Jadi Kadang kulit itu Sudah enggak Saya sudah enggak Bisa gimana ya Dia berganti-ganti gitu Kadang Oily Memang super oily Kadang dia kombinasi Kombinasi Yang disini Dia normal Atau kering Tapi yang di tishon Saya itu Memang benar-benar Dia Oilnya tetap ada Fabrik minyak Ini bungka saya Jadi Ini yang Untuk sampai saat sekarang Ini yang paling Saya suka Dari sekian Apa Lusy Suiting gel Yang saya coba Gitu Jadi Mudah-mudahan Di Indonesia ini Sudah ada Dan silahkan Anda Coba Karena saya Berani Mengatakan ini Silahkan Anda Coba Karena memang Dia bagus Dan Disini Ini yang Seperti saya bilang Dia murah Terus Apa Apa ya Kalau dia ada di Watson itu Kalau dia ada di Watson itu Berarti mudah Untuk didapat Tapi kalau di Indonesia Belum ada di Watson Coba Anda cari Di online-online Shop Siapa tahu Dan mudah-mudahan Ada Dan silahkan Anda beli Dan coba yang ini So Oke Hanya itu yang Review saya Maaf Kalau saya Tidak terlalu bagus Untuk Review Sesuatu Barang itu Dan nanti Kita ketemu lagi Di video saya berikutnya Bye Bye God bless Terima kasih